Intro Halo, kawan otos Jumpa lagi bersama gue, Pras Kali ini, ini adalah video pertama Dari review otos.id Website kebanggaan gue Kebanggaan kalian juga Sebagai video pertama Gue kesanjikan yang spesial The new Mini Countryman Mobil yang spesial Kenapa spesial? Mari kita bahas lebih lanjut Yes, the new Mini Countryman Countryman adalah Sebuah perdebatan Dari Mini Mini yang biasanya membentuk Mobil-mobil kecil, tiga pintu Dia mencoba membuat Sebuah SUV Tapi dengan karakteristik compact Yang dipertahankan Countryman pertama kali keluar di 2010 Saat itu Mini tidak memasang target banyak dari Countryman Tapi ternyata Countryman Mendapat penggemarnya Yang cukup fantastis New Mini Countryman adalah Generasi kedua dari Countryman Banyak perbedaan yang bisa kita lihat dari mobil ini Kita lanjutkan video ini Sebuah SUV dari Mini Banyak perbedaan yang bisa kita lihat dari new Mini Countryman ini Pertama dari bagian spesial depan misalnya Grill-grillnya juga sudah berubah Tidak lagi garis-garis melintang horizontal Tapi sudah gila-gila seperti Dari Honeycomb Kemudian bumpernya juga berubah Yang paling spesial adalah Lampu utama Sekarang sudah menggunakan LED yang Full melingkari Telurut lampu utama Sementara Mobil-mobil lain biasanya Hanya segaris Atau berbentuk Sudut menyikut Tapi dia full Melingkari Perbedaan selanjutnya Ada pada Desain palletnya Kemudian Desain tarikan garis Bodinya Kemudian dia juga pakai roof rail Yang menguatkan karakteristik Jika menurut Mini Ini adalah SUV dari Mini Di bagian belakang juga cukup banyak perbedaan Misalnya bisa dilihat dari bumpernya berubah Kemudian lampu-lampu stopnya juga berubah Di sini juga ada aftain promen berubah Di sini kita lihat roof railnya sampai belakang Di sini ada subfit antena Kemudian di sini juga ada lampu-lampu yang ditambah Logo kontrimennya juga tetap ada Satu kali yang berubah lagi dari Mini Kontrimen adalah Pasti dimensinya Ini Mini kontrimen punya panjang 4,299 mm Itu artinya 4,3 meter kurang Itu lebih panjang 20 cm Dibandingkan kontrimen sebelumnya Kemudian lembarnya 1,822 mm Itu juga lebih panjang 3 cm Dari generasi sebelumnya Kemudian juga wheelbase yang lebih panjang 7 cm dari generasi sebelumnya Apa sih keunggulannya Dengan dimensi yang melebar seperti itu Tentu ada pada ruang kabin yang jauh lebih lapang Daripada Mini kontrimen generasi pertama Di sini bisa kita lihat perubahan lagi Dari layout dashboard Di sini yang paling tegas adalah Adanya isi-isi AC yang sekarang terbentuk kotak Tidak lagi bulat-bulat Ini menurut Mini Lagi-lagi untuk mempertegas bahwa Kontrimen adalah SUV dari mereka Lalu di sini ada aksen yang black piano Tapi dengan Ornamen garis-garis Kemudian Tapi dia tetap mempertahankan cycle di tengah ini Sebagai panel instrumen utama Cuma yang berubah dari panel tengah ini adalah Sistem informasi Mini Connected yang ada di dalamnya Dia sudah jauh lebih terintegrasi Dan tervisualisasi secara modern Dan ternyata di sini panel tengah ini juga sudah layar sentuh Perbedaan selanjutnya ada pada head-up display Yang di sini bisa menggunakan Pengemudi untuk melihat kecepatan Atau bahkan bisa untuk menerima panggilan top 1 Lanjut ke bagasi Inilah yang saya katakan Kenapa Apa sih gunanya Dan ruang dimensi yang diperlebar Diperpanjang, diperlebar Jarak sungguh roda diperpanjang Salah satunya adalah kapasitas bagasi Bagasi dalam kondisi standar Dia bisa membuat 450 liter Tapi ketika job baris kedua ini ditepuk Dengan rata-rata dan matai Kapasitas bagasinya bisa 1300 liter lebih Sangat cukup untuk sebuah papan serkuit Plus cover-cover bawaan Anda Kita akan tenang di video ini New Mini Countryman di Indonesia ada dua varian Sementara di Eropa sana ada 4 varian Dua varian bikin, dua varian diesel Tapi untuk Indonesia seperti biasa Mini masih tidak mau Mungkin masih gaming untuk menghadirkan varian mesin diesel Kadangannya dua varian itu masih sama-sama menggunakan mesin diesel Yang pertama Mini Cooper Countryman Dia menggunakan mesin 1500 cc Tiga silinder tapi sudah twin power turbo Kekuatannya 136 horsepower dengan 220 Nm Oke terakhir soal harga New Mini Countryman Cooper Cooper di bandrol 660 juta Tapi ingat ya ini harga off the road Kemudian untuk varian Cooper S 865 juta Ini juga off the road Oke kita saksikan lagi videonya Mau kemana Bas? Karena dia pergi, saya pun pergi Segitu aja review tentang New Mini Countryman dari Autos.id Salam kawan Autos Terima kasih telah menonton!